Intro Hai semua, kali ini aku sedang berada di warung Nasti Mang Ade yang berada di Puncak Bogor Warung ini biasanya dijadikan tempat mempunyai para sepeda Jadi buat teman-teman yang hobi sepeda Jangan lupa mampir ke warung ini ya Disini menjual aneka macam menu yang menunya beragam banget Nasi goreng, sate, bulur ayam, sop pambing, ayam, kemudian minuman dan ada juga fresep yang lainnya Jadi kalian bisa memilih semua menu yang kalian suka Ini dia teman-teman Dan tampak luar warung Nasti Mang Ade yang berada di Puncak Bogor pada malam hari Kebetulan nih malam ini cuacanya lagi hujan deras Pada dinding kaca banyak banget tempat stiker Karena tempat ini merupakan poskonya para pecinta sepeda Dan disini menjual aneka macam menu dari nasi goreng, kemudian sate, bubur ayam, sop, ayam, aneka mie, kemudian aneka minuman, juga aneka snack Untuk ketersediaan menunya pasti ada ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal pesan saja menu yang kalian suka Karena tempat ini dijadikan sebagai posko para pesepeda Teman-teman jangan kaget Jika pada dinding kaca dan juga pada dinding Banyak banget tempelan stiker komunitas sepeda Juga tampelan foto-foto para pecinta sepeda seperti ini Katanya sih yang punya hobi bersepeda juga Selain makan di dalam Disini juga disediakan tempat makan outdoor seperti ini Jika teman-teman berkunjung ke tempat ini di siang hari Teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan indah kebun teh yang hijau Di warung Nasimang Ade tersedia toilet Dan juga musola Jadi buat teman-teman yang beragama muslim Teman-teman gak usah khawatir Karena di tempat ini sudah tersedia tempat wudu dan juga musola Untuk toiletnya sendiri disini ada dua Yaitu toilet duduk dan juga toilet jongkok Jadi teman-teman bisa memilih toilet yang kalian suka Karena terkadang ada juga tuh orang-orang yang gak suka dengan toilet duduk seperti ini Di musola juga sudah disediakan sarung dan juga mukena Jadi buat teman-teman yang lupa membawa mukena dan juga membawa sarung Teman-teman gak usah khawatir Karena mukena dan sarung sudah tersedia di tempat ini Setelah kita melihat toilet dan juga musola Kita lanjut lagi ke dalam Di bagian dalam tampilannya seperti ini ya teman-teman Banyak banget stiker-stiker komite sepeda Dan juga foto-foto para komite sepeda Di warung nasi Mang Ade Puncak Bogor ini juga tersedia tempat makan di lantai dua Jadi jika teman-teman ingin menikmati pemandangan kebun teh dari atas Teman-teman juga bisa tuh langsung saja naik ke lantai dua Nah disini ada tangganya Tangganya dekat dengan West Apple Gak usah menunggu lama Langsung saja kita lihat ke lantai dua Ada apa ya di lantai dua Yuk kita naik tangga dulu Pada tangga ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan sepeda Yang terbuat dari kayu mungkin ya Nah pemandangan sepedanya seperti ini Buat teman-teman yang hobi foto Pasti kalian akan berfoto disini Iya kan? Ngaku aja deh Kita lanjutkan mengeksplor warung nasi Mang Ade di lantai dua Nah disini tempatnya mungkin masih tahap pembangunan kali ya Disini teman-teman bisa lesehan atau duduk di kursi Walaupun nasi Mang Ade lebih enak dikunjungi di siang hari Karena teman-teman bisa menikmati pemandangan alam yang masih alami banget Yaitu pemandangan teh yang hijau dan indah Karena kali ini kita pergi di malam hari Jadi pemandangannya gelap gurita seperti ini Tapi teman-teman gak usah khawatir Karena saya sudah menyediakan pemandangan warung nasi Mang Ade pada sore hari Iya teman-teman bagus banget kan? Karena warung nasi Mang Ade ini terletak di pinggir jalan Jadi teman-teman bisa langsung melihat jalan raya puncak dari atas Seperti yang sudah kita ketahui Jalan puncak pasti akan macet pada akhir pekan dan juga libur panjang Tapi karena kali ini saya pergi di hari kerja Lebih tepatnya di hari Selasa Jadi perjalanannya kosong seperti ini Kendaraan pun kosong dan lancar banget Untuk harga makanan disini cukup terjangkau ya teman-teman Saya lupa gak nanya rincian harganya Tapi waktu itu saya makan 1 porsi soft kambing Kemudian 2 porsi nasi 1 gelas banrek susu 2 gelas teh tawar Dan juga 2 jagung bakar Totalnya 86.000 rupiah saja Dan soal rasa teman-teman gak usah khawatir Rasanya mantul banget Semua bumbunya pasti berasa Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax